Pariwisata yang membawa puluhan penumpang mengalami kecelakaan, usai menghantam tebing di Bantul, Yogyakarta. 13 orang tewas dalam kecelakaan maut itu. Bus pariwisata ini hancur di bagian depan usai mengalami kecelakaan di ruas jalan Imogiri Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Atau tepatnya di tikungan Kedung Buang, Bukit Begul pada minggu sore. Bus pariwisata Naas itu membawa rombongan keluarga sebuah perusahaan garmen asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut warga di lokasi kejadian, bus meluncur kencang di jalan yang menurun. Dan di lokasi kecelakaan, bus itu langsung mengarah ke kanan dan menabrak tebing batu. Kuatnya benturan mengakibatkan sebagian korban terlempar keluar dari bus. Dalam kecelakaan maut tersebut, 13 orang meninggal dunia. Penumpangnya yang masih sadar ada yang bisa keluar. Tapi yang sadar itu enggak ada 10 orang waktu itu. Terus yang lainnya ada yang kecepet, ada yang tertinggal di belakang mobil, tapi sudah langsung enggak ada. Polisi yang menangani kasus kecelakaan maut ini masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Diduga, bus mengalami masalah rem. Dari atas, turun kemungkinan hilang kenjali. Dan akhirnya membuang ke kanan, kena tebing. Tapi kita dalami lagi di olah TKP. Sementara ini, setelah korban itu lagi, langsung kita olah TKP. Korban meninggal dunia dan luka-luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Antara lain rumah sakit Panembahan Sinopati, PKO Muhammadiyah Bantul, dan rumah sakit Nur Hidayah. Masud Fahlevi melaporkan dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta.